Hai kia sonet sudah selesai pemasangan peredam full akustik sparkboard vendor depan empat pintu samping pintu bagasi juga dashboard setelah beres semua kita ukur hasil daripada ke kedapan dan suara bising di luar supaya menjadi perbandingan yang awal pengukuran kebisingan di luar dilatar belakangi dengan suara kenal pot motor racing jadi motornya akan dihidupkan sebagai back sound suara pengganggu daripada luar Hai sambil kita ukur di meter kebisingan motor sudah hidup jadi kita kita ukur kebisingan di luar dengan alat ukur di meter kita akan tutup pintu jendela sekali lagi supaya bisa ketahuan turun jarumnya dibuka jendela itu suara kebisingan di luar dan kita mau ukur di RPM sering dikas dengan diukur nanti oleh dbm ini 200 ribu ini ya lalu sekarang kita ukur di rpm2000 dengan latar belakang suara kenal pot motor racing selamat menikmati Lalu kita ukur yang ketiga 3000 RPM Terima kasih telah menonton Sekian pengukuran Dbm setelah Pemasangan pedang pada RPM 1000, 2000, 3000 Dan kebisingan di luar Biasanya sih di atas 100 Kita mau tes Di tol Karena sehubungan Sebelumnya Suara angin masuk ke dalam Pintu Jadi kita mau tes di tol Untuk kegedapannya Dari arah pintu Kita mau Tanya sedikit Sama pemilik mobil Dokter Kevin Sudah ke arah challenge ya Terima kasih Terima kasih Masih ada air disini Budi angin di pintu Oh iya Mungkin ada bawahan Dari solen Katanya sih Dari Masuk dari depan itu Se-dinyusurin ini Baru kecepatan akan kuduk Kalau secara keseluruhan Kedap sih Kedap Lebih 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 Turun ya Biasanya ini juga Lebih parah Daripada sebelumnya Lebih mantul Itu suaranya Lebih berisik Lebih berisik Sekarang Jauh lebih turun Jauh lebih turun Oh iya Ya untuk teman-teman Bisa mencoba ya Mencoba menghubungi Pemwahyu Nanti Seperti saya Awalnya diskusi dulu ya Istilahnya konsultasi dulu lah Apa sih yang Kita harapkan Dari Peredam ini sendiri Kalau saya Memang waktu awal Pengennya Suara bising itu Redup gitu Jadi Tergantung kebutuhan kita Ada yang Untuk suara Ada yang untuk Panas Ataupun kedua-duanya Jadi tergantung kebutuhan Dari masing-masing Dan Hasilnya ya Memuaskan sih Ya selamat siang Ketemu sama Dokter Kevin Pemilik Dari mobil Kayah Sonet Kita mau Bincang-bincang Sedikit Tentang Tentang Peredam Pitek Awalnya Dokter Tau Peredam Pitek Dari mana nih Oh iya Selamat siang Saya tahu Kebetulan dari Ngikut grup Komunitas ya Ada komunitas Sonik Dan disitu Diinfokan Saat itu Ada kegiatan Gias Kalau gak salah Gias 2021 Nah disitu Melihat percakapan Teman-teman Ada beberapa Yang memakai Peredam Pitek Saya coba Untuk Ikut Melihat lah Maksudnya itu Melihat dan mendengar Bagaimana sih Dampaknya Memang sebelumnya Sudah pernah dipasang juga Tapi Hasilnya kurang memuaskan sih Sebelum Pitek Sebelum Pitek Nah Ini sekarang Sudah dipasang Menurut saya Sudah cukup oke Sudah cukup Redup Dibandingkan sebelumnya Yang masalahnya Dibun Ataupun Derum mesin Jadi Ini sangat Jauh berkurang Dan sudah diukur juga Tadi Dengan menggunakan Apa Db meter Dan memang Pengurangannya Bisa sampai 15 sampai Dengan 20 ya Dengan kebisingan Di luar Dan di dalam Mobil itu Jauh-jauh Sangat berkurang Dan waktu tadi Sudah dicoba Di tol juga Jauh berkurang ya Cuman memang Masih ada PR sedikit Saja Bahwa ada Bunyi siul Di Sekitar Kaca ya Kaca di sekitar Tempat supir Sama di samping supir Mungkin ini Apa Akan Diperbaiki lagi Oleh Om Wahyu Sebagai Apa Yang mempunyai Vitek Mudah-mudahan Dengan Penemuan lagi Bisa teratasi Semua ini Om ya Buat Bisa di share Ke teman-teman Ya Jadi Awalnya Dari komunitas Sonik Ya Secara Keseluruhan Sudah Terminimal Terminimal Ya Masalah Gangguan Suara Di luar Jadi Prinsipnya Kita Membuat Supaya Lebih Tambah Nyaman Di Dalam Mobil Betul Kebetulan Kemarin Ada Masalah Yang utamanya Adalah Dari Pintu Terus Kita Sudah Pasang Peredam Dari Area Pintu Jadi Sudah Terminimal Sedikit Ya Ya Cuman Tinggal Bagian Selah Pintu Ini Karena Ada Sepertinya Patahan Daripada Pintu Ini Dari Sini Nah Sepertinya Ini Karena Patah Tidak Nyambung Ke bawah Jadi Saya Pikir Mencoba Untuk Mengatasi Daripada Kita Pasang List Disini Karet Ini Bisa Dibuka Kita Akan Pasang List Disini Mencoba Supaya Bisa Lebih Membantu Ya Begitu Ya Pak Kevin Iya Terima kasih Banyak Um Sudah Banyak Membantu Dengan Meminimalkan Suara Bising Menjadi Lebih Redup Dan Tadi Sudah Dicoba Lebih Nyaman Dibandingkan Sebelumnya Waktu Ditol Tadi Sudah Terminimal Lebih Nyamannya Mungkin Ada Himbauan Ke Teman Teman Jadi Barangkali Karena Pak Kevin Awalnya Ada Memilih Perdam Yang Lain Dan Bisa Mereferensi Oh Iya Untuk Teman Teman Bisa Mencoba Menghubungi Pemwahyu Nanti Seperti Saya Awalnya Diskusi Dulu Istilahnya Konsultasi Dulu Apa Yang Kita Harapkan Dari Perdam Ini Sendiri Kalau Saya Memang Waktu Awal Pengennya Suara Bising Itu Redup Jadi Tergantung Kebutuhan Kita Ada Yang Untuk Suara Ada Yang Untuk Panas Ataupun Kedua-duanya Jadi Tergantung Kebutuhan Dari Masing-masing Dan Hasilnya Memuaskan Jadi Sebenarnya Kita Pengerjaan Itu Nge-blocking Suara Road noise Dari ban Terus Juga Blocking Dari area Pintu Samping Dan Pintu bagasi Jadi Supaya Tidak Masuk Kedalam Diblok Suaranya Dan Di dalam Itu Diolah Dan Dikendalikan Supaya Jangan Terlalu Tajam Menusuk Ke Kuping Termasuk Tadi Kan Ada Pintu Bagasi Saya Merasa Agak Tergelitik Dengan Suara Plat Nomor Begitu Begitu Dijubret Pintu Bagasi Prek Jadi Kita Berusaha Untuk Bisa Memuaskan Sekian Testimoninya Terima Terima kasih Dokter Kevin Sudah Memberikan Testimoninya Dengan Baik Terus Terima kasih Sudah menjadi Pelanggan Pintu Perdam Masih Untuk Suara Ada Yang Untuk Panas Ataupun Kedua-duanya Jadi Tergantung Kebutan Dari Masing-masing Dan Hasilnya Memuaskan Terima kasih